Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan twister semua berjumpa kembali di channel saya untuk otak-otak atik ya Hai ini saya dapat pasien radio portable ya dengan merek pro oke kalau dulu merek-mereknya bisa Panasonic nasional ada juga ya ini untuk merek tiruannya Oh bukan pro ya tapi internasional Mungkin lah mungkin ini nasional KWnya ataupun tiruan-tiruannya eh katanya ini mati total ya dan untuk radio ini bisa sumber tenaganya bisa dari baterai dua buah baterai bisa juga dari AC ya ini dia dan kali ini saya akan coba dengan menggunakan AC ataupun listrik selokanya kita masukkan di sini ya kita coba tes oke memang radio ini mati total ya nggak hidup sama sekali kita cabut luar ya jadi sebelum kita bongkar radio ini kita akan coba cek ataupun tes kabel AC nya dan soket AC nya disini ya sebentar oke saya akan sediakan sebuah tester dulu untuk mengecek kabelnya ya Anda bisa lihat sendiri nah untuk memastikan apakah kabelnya bagus atau enggak ntar cek tes ternyata kita tes untuk sementara soket di konektor AC di radionya ya dari kedua ujung soket seperti ini ya dan ternyata untuk radionya atau soket ujung radionya yang terhubung langsung ke trapo ini ada ada angka ya ini kemungkinan trapo dalam keadaan baik simpan di radionya dan sekarang saya akan cek untuk kabelnya dari ujung ke ujung ujung yang pertama ya oke ini dia seharusnya bunyi ya seharusnya bunyi karena ini disotkan secara langsung kalau memang kabelnya dalam keadaan baik dan untuk yang satunya lagi nah untuk ujung yang sebelah kiri dan kabel yang sebelah kanannya atau ujung steket sebelah kanannya koneksinya baik ya dan untuk ujung yang sebelahnya lagi ternyata tidak ada koneksi yang sempurna ya bahkan tidak ada koneksi sama sekali jadi keputusannya radio ini tidak mau lama kerusakan untuk sementara ya tapi hanya kabel AC nya saja kita akan coba cari untuk kabel AC nya ya untuk mengetes radio ini terlebih dahulu dan di hadapan saya udah ada kabel AC ya kabel TV AC untuk TV sama ujungnya seperti angka 8 seperti ini ya ini ya sama persis kita akan coba tes di radio nya apakah dengan menggunakan kabel ini bagus radio hidup atau tidak ya kita kembali tes di listrik dan radio kita hidupkan oh saya lupa ya kalau untuk radio biasanya sensitif sekali dengan neon ya saya coba cabut neon nya dulu agak gelap tapi gak apa-apa nah langsung keluar suaranya oke kalau daya tangkapnya kurang ya sebelum ya karena di daerah saya ini studio cukup jauh tapi masih lumayan lah ada beberapa belomong yang bisa tertangkap secara nya kasur busa Royal Format mungkin radio RIS atau parma RGM untuk liarah pengenaran itu rado-rado yang populer diterima di sini ya untuk radio lainnya rado-rado Cilacap juga sampai di sini biasanya kalau daya tangkap radio ini bagus ada tukang bakpao lewat jadi untuk kesimpulannya rado ini tidak mengalami kerusakan hanya mengalami kerusakan di kabel AC nya saja ya terima kasih terima kasih yang udah nonton sampai ketemu di tutorial berikutnya silahkan dukung channel ini dengan tekan like dan subscribe dan komen mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di lain waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati